hai oke kawan-kawan semua selamat datang kembali di channel paling anjay kirin jai Oke jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang mystery free fire battlegrounds gua akan memberikan kalian beberapa mystery free fire yang mungkin kalian belum ketahui dan wajib kalian ketahui jika kalian seorang pemain game free fire battlegrounds sebelum kita masuk ke videonya buat kalian semuanya belum klik tombol subscribe alangkah baiknya diklik dulu karena subscribe itu gratis dan supaya gua makin semangat makin get lagi dalam mengupload konten-konten hiburan untuk kalian semua Oke tanpa basa-basi langsung kita masuk saja dari video yang pertama oke teman-teman yang ku cinta semuanya jadi mystery free fire kali ini kita awali dari gudang besar hanggar buat kalian semua siapa yang tidak tahu hanggar hanggar sendiri berlokasi di antara clock tower dan Rimnem village pada momen kali ini saya menemukan gambar misterius di gudang besar hanggar gambar tersebut tampak mirip wajah yang berbentuk segitiga dan memiliki telinga yang panjang serta memiliki mata yang sedang menatap dengan tatapan yang menyeramkan namun gambar di sampingnya terlihat terpotong dan hanya terlihat setengah wajah saja menurut kalian wajah siapakah itu wajah mantan atau langsung komen di bawah saja kawan-kawan semuanya oke semuanya yang kedua adalah gambar wajah orang hutan bertanduk wajah orang hutan ini berlokasi dipik tepatnya di bangunan hancur yang berada di samping rumah bolong wajah ini bila dilihat secara jelas hampir mirip dengan wajah orang hutan tetapi orang hutan tersebut memiliki dua buah tanduk yang sangat panjang dan mengerikan mungkin bila dilihat dengan lewat saja wajah orang hutan bertanduk itu kurang terlihat namun bila dilihat secara jelas wajah tersebut sangat mirip dengan orang hutan oke dan sekarang kita masuk ke misteri yang ketiga misteri yang ketiga ini sangat sangat menyeramkan kenapa seperti itu karena misteri ini sangat jelas yaitu misteri wajah monster di rumah hijau pik terlihat dua wajah yang menyeramkan kita akan masuk ke yang besar dulu yang dimana bisa kalau kalian lihat wajah monster tersebut sangat menyeramkan memiliki mata yang besar dan mulut yang sedang terbuka seakan-akan ingin memakan sesuatu bukan makan om kosong sekarang kita masuk ke wajah yang satunya yang dimana bila video ini dibalik terlihat jelas ada wajah monster yang sedang tersenyum wajah tersebut berada di setiap sisi rumah hijau ini seperti itulah dua wajah mengerikan yang berada di rumah hijau pik yang keempat lukisan menyeramkan mungkin beberapa dari kalian sudah banyak yang mengetahui lukisan menyeramkan ini yang berlokasi di rumah bolong pik kita masuk dari lukisan yang pertama yaitu lukisan bernama The Scream menurut info yang saya dapat tentang lukisan ini adalah lukisan ini dibuat pada tahun 1893 dan merupakan salah satu lukisan paling ternama di dunia lukisan tersebut kini tersimpan di National Gallery kota Oslo, Norwegia jadi lukisan tersebut adalah lukisan asli yang berada di dunia nyata lukisan tersebut bergambar seorang sosok dengan ekspresi tertegun berlatar belakang landscape biru dan langit berwarna merah namun tak banyak yang tahu langit berwarna merah dalam lukisan tersebut erat kaitannya dengan letusan gunung Krakatau ratusan tahun silam warna langit yang merah tersebut adalah dampak letusan gunung Krakatau tutur Duta Besar Norwegia untuk Indonesia juga stick traffic dalam konferensi pers emirates beberapa waktu lalu hal ini dibenarkan seorang profesor dari Texas State University Donald Olsen dalam artikel CNN yang dikutip Kompas Travel dalam artikel tersebut tertulis bahwa Donald dan para koleganya meyakini ini langit merah yang terlukis bukanlah imajinasi Edvard Munich semata lutusan gunung Krakatau yang terjadi pada 1883 membawa dampak besar terhadap cuaca di seluruh dunia lutusan gunung Krakatau membawa abu hingga ke Eropa menjadikan langit Eropa berwarna merah terang mulai November 1883 sampai Februari 1884 dan lukisan yang kedua adalah lukisan wanita misterius berbaju hitam yang berada di tengah hutan kalau untuk info dari lukisan ini saya masih belum tahu dan apa motif dari Garena meletakkan lukisan misterius tersebut di game Free Fire Battlegrounds ini masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan dan yang terakhir Misteri Tower Putih Bimasakti yang dimana kalian bisa lihat perbedaan tower ini ketika dulu dan sekarang yang dimana pada gambar waktu dulu terlihat jelas seperti wajah kepala kambing yang memiliki empat buah tanduk yang memiliki panjang sangat panjang dan menyeramkan tetapi gambar tersebut tidak memiliki wajah dan pada Free Fire sekarang itu semua sudah diperbarui yang terlihat seperti ini tapi ketika saya terjatuh dari tower tersebut saya melihat ada gambar wajah yang memiliki mata yang besar dan wajah tersebut tidak hanya satu menurut kalian wajah siapakah itu langsung komen di bawah saja Oke teman-teman semua seperti itulah 5 Misteri Free Fire yang wajib kalian ketahui jika kalian adalah seorang player Free Fire Battlegrounds apa kalian setuju gue membuat konten seperti ini atau ada masukan konten-konten selanjutnya hal-hal menarik dan hal-hal lucu misterius yang lainnya langsung komen di bawah saja dan mungkin bakalan gue akhiri video sampai sini terima kasih buat kalian semua yang udah pengen tonton sampai habis jangan lupa tonton video-video gue yang lainnya thanks for watching and see you next time bye-bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax